Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...dengan mahasiswa sebelum 14 Oktober. Semua warga negara juga bijak dalam sikapi semua keputusan. Karena keputusan itu seperti itu, si malakama. Yang dimakan bapak mati, dimakan hibu mati, dan begitu. Cirinya memang begitu. Jadi memang tidak ada keputusan yang bisa memuaskan semua pihak. Apakah perpung memang akan menjadi seperti si malakama, diambil mati, tidak diambil mati? Itu menurut Pak Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan, saya juga harus sampaikan bahwa kami mengundang perwakilan istana, namun tidak ada yang bersedia hadir, tidak ada yang sempat hadir ke Mata Najau untuk membahas ini. Ada satu pernyataan yang dikeluarkan oleh PLTA Menteri Hukum dan HAM, PLH Maaf, yaitu Pak Cahyok Kumolo, yang mengatakan bahwa masih dipertimbangkan oleh Presiden dan ia tidak bisa hadir karena menjelang masa-masa akhir jabatan, Menteri tidak diperbolehkan mengambil dan berbicara keputusan yang strategis. Jadi kita masih dalam masa transisi sampai kemudian nanti ada pemilihan kabinet yang berikutnya. Baik, Buah Simalakama atau tidak, yang jelas Lembaga Survei Indonesia melakukan polling, bertanya ke publik, apa hasilnya? Ya, bertanya ke publik itu kan penting. Saya kira semua Bapak-Bapak disini kan tadi sepakat bahwa suara publik kan penting. Dan kita juga paham bahwa ada pro kontra di publik gitu kan, tetapi kalau kita lihat fenomena yang ada itu, sepertinya penolakan atau kontra terhadap revisi unang-unang KPK ini terlihat meluas gitu. Nah, kita ingin tahu apakah itu mewakili publik yang lebih luas lagi gitu. Apakah mahasiswa, lalu suara seperti dari Prof. Emil Salim dan sebagainya itu mewakili publik yang lebih luas lagi. Kita tanya dengan cara survei untuk mewakili publik secara nasional, hasilnya adalah bahwa 70% lebih dari publik yang mengetahui revisi unang-unang KPK itu, yang mengikuti isu-isunya itu, menyatakan, seperti kata Prof. Emil Salim tadi, revisi undang-undang yang baru disahkan oleh PR bersama pemerintah itu, itu dianggap melemahkan KPK. Kita akan keluarkan grafisnya, jadi persisnya 70,9% ya? Ya, 71% lah kalau mau diri. 71% menganggap revisi undang-undang ini melemahkan KPK. Lalu berikutnya kan kita kemudian tanya lagi, kan kalau itu melemahkan apa jalan keluarnya? Dan jalan keluarnya itu sudah berkembang juga di publik. Jadi kita tanya juga, apakah salah satu jalan keluar yang banyak berkembang adalah soal PERPU, peraturan pemerintah menganggap undang-undang. Nah, dari yang tahu itu lebih banyak lagi yang menyatakan perlu PERPU itu, 76,3%. Kita akan keluarkan grafisnya. Jadi 76,3% setuju presiden keluarkan PERPU. Iya, betul. 70,9% itu menganggap revisi itu melemahkan, 76,3% menganggap presiden perlu mengeluarkan PERPU. Mengapa perlu mengeluarkan PERPU? Balik ke pertanyaan awal tadi kan, karena dianggap melemahkan. Jadi, kalau ditanyakan PERPU yang mana, ya sudah jadi fakta politik bahwa undang-undang, revisi undang-undang itu sudah disahkan. Tinggal menunggu secara administratif untuk menunggu tanggal 17 Oktober berlaku secara otomatis atau ditanda tangan oleh presiden. Jadi, saya kira di situ relevansi dari pertanyaan ini. Nah, tinggal sekarang tentu saja kita sebagai negara demokrasi ada pembuat undang-undang, ada yang punya aspirasi. Kan rakyat itu aspirasi terhadap undang-undang itu. Jadi, tinggal bagaimana pembuat undang-undang, termasuk presiden yang dalam hal ini mempertimbangkan akan ada PERPU atau tidak, tinggal mempertimbangkan. Mas Jari, ada yang mana? Aku mau tanya satu hal. Ada tidak pertanyaan menyangkut soal materi mana yang dianggap itu melemahkan dalam survei yang dilakukan itu? Poin mana di dalam revisi itu yang dianggap melemahkan, sehingga publik tahu tidak sekedar ditanya ini melemahkan atau tidak? Apakah pengetahuan publik soal materi revisi itu, mereka pahami secara menyeluruh soal undang-undang revisi itu atau tidak? Jadi, kan penting untuk kita uji, gitu. Tidak ada pertanyaan itu. Kalau tidak ada, berarti kita menanyakan apakah Anda mengikuti dan mengetahui revisi undang-undang KPK. Ya, maksud saya. Tapi kan pertanyaan berikutnya. Apa namanya, seringkali politisi juga mengutip survei sebelumnya dari satu lembaga Kompas, kalau tidak salah ya. Di situ juga ada di situ. 60 persen publik itu menginginkan agar... Revisi. Bukan, yang menginginkan revisi. 44. Setuju revisi 44,9. Ya, betul. Tidak setuju 39,9. Tetapi, yang apa namanya, apa isinya, itu antaranya misalnya penyadapan tidak perlu izin kepada Dewan... Tidak perlu izin, kalau dalam bahasa itu ya. Itu 60 persen mengatakan begitu. KPK perlu independen. Independen. Itu juga sekitar 60-an persen. Kalau independen kan dia tetap independen. Secara tegas di undang-undang revisi itu, KPK itu independen. Walaupun dia masuk di dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Karena itu kan putusan MK. Bang Subratman, ketika tadi Anda menanyakan itu, artinya Anda tidak merasa survei ini mencerminkan keinginan publik? Bukan. Saya, supaya kita publik juga tahu. Apakah memang pengetahuan soal orang tidak setuju tentang revisi itu, benar-benar paham soal materinya. Karena kalau dianggap menyangkut soal perlemahan, saya hanya ingin menggarisbawahi satu hal. Sebenarnya yang dilemahkan itu di mana? Kalau menyangkut soal izin ke Dewan Pengawas, kan sebelum KPK melakukan penyadapan kan juga ada. Kan dia harus melapor kepada komisioner. Kan tidak otomatis langsung penyidik KPK itu langsung melakukan penyadapan tanpa lewat mekanisme kepada komisioner. Kita hanya pindahkan dari komisioner itu ke Dewan Pengawas. Dan jangan lupa satu hal, bahwa organisasi KPK menyangkut soal Dewan Pengawas itu bukan lembaga eksternal. Itu lembaga internal. Oke, pendapatannya soal survei ini Bang Artiri? Kita menghormati ya semua hasil-hasil lembaga survei. Tapi kita juga harus katakan, perpu itu diksi hukum dan isunya konstitusional. Kalau isu konstitusional, ya perdebatan kita bukan pada lembaga survei. Tapi kepada lembaga yang berwenang untuk itu. Ini kan domennya MK. Jadi relevansinya adalah saat kala mahkamah mengatakan putusannya seperti apa. Perpunya valid, perpunya legal dan tidak. Kemudian yang kedua. Jadi Anda mengartikan ketika orang bilang 76 persen setuju presiden keluarkan perpu, 70 persen publik menganggap revisi undang-undang KPK melemahkan KPK. Anda memaknai itu sebagai? Tepatnya saya mengatakan bahwa dengan segala hormat saya, dengan LSI, itu tidak bisa dijadikan acuan. Perdebatan di ruang publik is oke. Tapi tak kalah seolah-olah harus dipaksakan sebagai kajian ilmiah yang menjadikan bahan untuk pertimbangan, jangan sampai seperti itu. Jadi suara publik tidak usah dijadikan bahan pertimbangan? Bukan seperti itu dong, nak. Tadi saya hanya mengulang apa yang Anda katakan? Tidak didasarkan pada survei. Kenapa? Presiden Jokowi adalah presiden, bukan hasil survei, bukan presiden survei. DPR ini adalah bukan DPR survei. Ini yang kita katakan sedikit dong. Tidak ada, saya kira lembaga survei harus, presiden harus mendengarkan lembaga survei. Tidak ada, lembaga survei itu. Enggak, tapi opini yang Anda bentuk, tak kalah presiden ingin memutuskan menerbitkan perpu atau tidak. Ini kan juga tendensius. Itu kan kita menangkap suara publik. Saya mau lanjutkan dulu ya. Kita mencoba menangkap suara publik. Cara menangkap suara publik itu antara lain lewat survei gitu loh. Lewat survei. Nah soal pengambil kebijakan mau mempertimbangkan atau tidak, itu soal lain. Tetapi dalam negara demokrasi, salah satu yang dipertimbangkan adalah publik. Gak apa-apa, jangan bicara demokrasi, kami juga paham demokrasi. Jadi mungkin Pak Nana, Pak Nana mungkin begini ya. Oke, sebentar, sebentar, sebentar. Kemudian yang kedua. Sebentar, silahkan dilanjutkan, nanti saya kasih profile. Saya ingatakan juga bagaimana metodenya. By phone kah? Anda mau diskusi metodologi sama saya? Atau turun ke lapangan. Iya dong, Anda jelasin ya. Jangan berada intellect, jelasin dulu. Biasanya LSI turun ke lapangan, sekarang by phone. Saya ingin tanyakan, dari mana Anda tahu? Orang itu tahu, mengetahui, atau paham dengan materi muatan revisi. Sehingga dia ber- Anda pernah survei? Ya, pernah dong. Saya nih wakil rakyat, dia dipilih, pasti lewat survei Pak. Yang survei Anda sendiri? Enggak, kita nyawa lembaga sini. Tapi kita paham. Oke, wajibnya. Pak Nana gini ya. Jadi bukan Anda sendiri. Tapi kita paham, kan pertanyaannya Anda paham. Oh iya, DPR paham segala hal. Kita tahu, DPR paham segala hal. Baik, Prof Emil, silahkan tanggapan Anda. Jangan soal-awal Anda yang paham. Jadi yang menjadi soal, Bung, adalah ya. Ada credibility gap. Bung bilang, saya dipilih. Yang menjadi persoalan itu, apa cara memilih itu bebas dari korupsi. Ya, iyalah. Ada buku, Bung. Eh, jangan, enggak, Prof nanya, saya terpilih bebas korupsi atau tidak. Saya yakin. Ada laporan demokrasi for sale. Jangan, jangan, Anda bisa jadi menteri karena proses politik di DPR, Pak. Jangan salah. Tunggu dulu, demokrasi for sale. Bentar, kita dengarkan. Kasih contoh, Pak, kayak generasi muda kita, Pak. Oke, kita dengarkan. Agar dengan baik, etika dengan baik. Anggota DPR juga memberi contoh ke rakyat dengan mendengarkan. Asih. Secara baik. Yang menjadi persoalan adalah, bahwa dalam demokrasi kita, ada laporan, ada buku namanya. Tapi jangan digini. Sebentar. Dengar dulu. Jangan digini. Jangan digini, Pak. Jadi, persoalan adalah, pemilihan kita, yang kita jalankan, belum tentu kandibal. Itu menjadi persoalan. Jadi, Bung Bangga, saya dipilih. Tapi, apa betul-betul secara betul? Iya. Berapa ongkos yang belum keluarkan? Dari mana buang-buang-buang hari? Kita pilih. Kita pilih. Kita pilih. Kita pilih setelah pariwara, tetap di Masa Najwa. Kami kembali setelah pariwara. Kami kembali setelah pariwara.